Jangan terjebak maksud kemendikbudristek tak wajibkan lagi mahasiswa skripsi di akhir studi. Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebutkan bahwa ke depan, mahasiswa S1 dan sarjana terapan tak lagi wajib membuat skripsi untuk lulus. Jika saja mengutip judul, akan salah arti. Padahal, maksud dari Menteri Nadiem, untuk bisa jadi seorang sarjana S1 atau sarjana terapan diganti dengan membuat tugas akhir atau proyek. Dikutip dari sejumlah media, selasa 29 Agustus 2023, Nadiem menyebut syarat kelulusan diserahkan kepada setiap kepala program, Kaprodi, pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Begitu juga dengan mahasiswa jenjang S2 dan S3, mereka tak lagi wajib mengerjakan tesis atau disertasi, serta tak wajib unggah jurnal yang sudah dikerjakan. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendik Budriste, 053 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, proyek, bisa berbentuk lainnya, bukan hanya skripsi tesis dan disertasi. Namun, keputusan ini ada di perguruan tinggi di mana mahasiswanya kuliah, kata Nadiem dalam diskusi Merdeka Belajar episode 26, Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi, Selasa, 29 Agustus 2023, dikutip dari YouTube Kemendik Budristek. Nadiem mengatakan sejauh ini ada banyak kendala dialami oleh kampus, dosen maupun mahasiswa terkait tugas akhir. Selain beban dari segi waktu, sebetulnya hal ini menghambat mahasiswa dan perguruan tinggi bisa bergerak luas merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata. Karena itu perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas, kata Nadiem. Terpisah, dikutip dari laman resmi Kemendik Budristek, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Ali Ridho Barakbah, menyambut baik kebijakan ini. Kami dari fokasi berterima kasih dengan aturan ini karena kami bisa fokus pada penyelesaian masalah real di lapangan bersama dosen, mahasiswa, dan mitra, industri, melalui program Based Learning tanpa menyalahi aturan, pungkas Ali Ridho. Sumber, Kemendik Budistek, dan sejumlah media. Editor, Deddy Suwada. Bapak Ibu, tugas akhir bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Tidak hanya skripsi, tesis, atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis, disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, Prodi itu bisa opt-out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada, berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya, karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Jadi untuk beberapa Prodi yang merasa proses mereka sudah dengan project B, sudah ada pembuktian hasil kompetensi, tugas akhir tidak wajib.